Assalamualaikum sahabat unikoplak bagaimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan selalu bahagia dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala cuma sekedar sharing teman-teman kucing saya yang bernama Aswadi kayaknya karakternya adalah kucing intropot karena menurut artikel yang saya baca kucing juga memiliki dimensi kepribadian seperti layaknya manusia selain karakternya yang mandiri dan individual yang sudah melekat sejak jaman dulu tidak semua kucing juga suka diajak bermain, dipeluk dan dimanja oleh pemiliknya ada tipe kucing yang memiliki dimensi kepribadian intropot kita akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan kucing yang berkepribadian seperti itu saat didekati dia mengumpet, saat dicewekin dia malah mendekat mungkin dari video ini saya akan berbagi tips supaya kita dapat membangun interaksi yang lebih akrab dan disayang oleh kucing yang berkepribadian intropot kalau ingin tahu tipsnya lebih lengkap mohon jangan di skip ya tonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih tips yang pertama biarkan kucing kita beradaptasi dengan caranya sendiri jika kita baru saja mengadopsi kucing dengan berkepribadian intropot kita harus memberikan waktu adaptasi untuk makhluk manis pemalu ini agar dapat bersosialisasi dengan rumah barunya biarkan dia keluar sendiri dari pet cargo tahan diri kita untuk langsung memeluk dan mengelus kucing intropot tersebut tips yang kedua awasi dan jauhkan dari anak balita kucing intropot kucing intropot akan sangat sulit berinteraksi dengan anak balita tahu sendiri jika anak balita masih senang melakukan eksplorasi untuk merangsang sarap-sarap halus motoriknya mereka juga belum dapat memahami emosi dari seekor binatang oleh karena itu kita harus mengawasinya supaya menjauh dari kucing intropot jangan sampai kucing intropot memberikan tanda cinta berupa cakaran di tubuh anak tersebut karena anak tersebut memaksanya untuk mendekat yang ketiga perhatikan kesejahteraan kucing intropot walaupun kucing intropot kelihatan seperti tidak menyayangi kita dan cuek kita wajib memperhatikan kesejahteraannya memperhatikan kesejahteraan kucing tidak hanya cukup memberikannya makan dan minum banyak hal yang dapat kita lakukan agar kucing istimewa tersebut merasakan kasih sayang yang besar dari kita kita dapat memberikan makanan kesenangannya ketika dia bertingkah sangat manis dan bersahabat atau membawanya ke dokter hewan secara berkala untuk pemeriksa kesehatannya jangan lupa untuk memberikan vaksin dan obat cacing rutin kepada kucing kita agar terhindar dari penyakit yang berbahaya tips yang keempat jauhkan dari perkumpulan orang banyak pada suatu saat kita pasti memiliki keinginan untuk memamerkan keindahan kucing kesayangan kita saat acara mumpul keluarga atau teman-teman jika kucing kita berkeperibadian introvert maka kita harus memendam jauh-jauh keinginan dan impian tersebut kucing introvert tidak suka dengan keramaian dia juga tidak menyukai aroma manusia lain yang tidak dia kenal kucing kita pasti akan bersembunyi ke tempat yang paling sempit dan sulit untuk digapai oleh manusia jika dia telah melakukan hal tersebut ketika tamu datang satu persatu ke rumah kita biarkan saja dia bersembunyi di tempat yang menurut dia aman dia akan keluar dengan sendirinya ketika dia merasa keadaan di rumah aman dan kembali normal ketika dia telah keluar dari tempat persembunyiannya segeralah sediakan makanan dan minuman dia pasti sampai telah serta lapar tips yang terakhir yang kelima jangan bersikap berlebihan ketika kucing introvert mulai merasakan dekat dan tidak takut berada di sekitar kita kita harus tetap menahan diri untuk tidak terlalu berlebihan jika dia mendekat saat kita sedang bersantai jika dia mendekati kita dan mengeluskan badannya ke kaki atau bagian tubuh kita kita dapat menepuk dengan pelan atau menggaruk kepalanya dengan lembut kita juga dapat menggaruk dan mengelus daerah dagu dan lehernya ketika si empus atau kucing kita yang introvert telah semakin akrab dan mengajak kita untuk bermain dengannya namun ketika dia mendadak berhenti bermain dengan kita kita biarkan saja dia pergi jangan pernah memaksanya kembali kepada kita karena sesuatu yang dipaksakan pasti berakhir dengan tidak baik oke mungkin ini saja tips yang dapat saya berikan untuk perawatan kucing sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bila teman-teman suka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!